Dualisme kepemimpinan perkumpulan pejasa ojek di Manokwari yakni Perprama dan BINUS turut menggancal lahirnya perda tentang ojek yang diinginkan pihak DPRD Kabupaten Manokwari. Terbentuknya wadah para pejasa ojek di Manokwari yakni Bintang Nusantara atau BINUS dan persatuan para pejasa roda 2 Manokwari atau Perprama telah menjadikan dualisme kepemimpinan di kalangan pengguna helm kuning di ibu kota Provinsi Papua Barat. Terdaftar di Kasbangpol dan mulai berdiri sebagai pengurus resmi, Perprama telah memiliki 3.800 lebih anggotanya yang merupakan pejasa ojek. Sementara perkumpulan ojek yang bernam di bawah wadah Bintang Nusantara juga tak kalah jauh anggotanya dari Perprama yakni sebanyak 3.500 pejasa ojek. Baik pihak Perprama maupun Bintang Nusantara berkeinginan untuk memiliki payung hukum yang mengatur kepengurusan dan kepemimpinan pejasa ojek di Manokwari. Terkait hal tersebut, humas Perprama Manokwari, Romer Yulis Darius Arwa mengaku upaya untuk duduk bersama belum pernah terjadi meski sudah pernah direncanakan sebelumnya. Regulasi masih menjadi kerinduan dari perkumpulan yang dipimpin oleh Carlos Cristofor Marian. Kami sebenarnya mau Perda itu segera diterbitkan. Cuman ada karena dari pihak DPRD Kabupaten Manokwari mengatakan bahwa masih ada dualisme. Kami dari pihak Perprama Manokwari sebenarnya mau untuk berkoalisi dengan pihak dari sebelah atau dari BINUS. Kami mau dari pihak DPRD BINUS itu kalau bisa kita bekerja sama untuk mengawal dari regulasi agar tidak ada tempat ini lagi. Masalahnya selama masalah-masalah ini berlanjut biasanya salah satu kum menulai bahwa mereka yang terbaik. Makanya dasar daripada itu mungkin pihak-pihak dari DPRD Kabupaten Manokwari tidak mengeluarkan itu karena masih ada dualisme. Sementara itu Ketua Bintang Nusantara BINUS Kabupaten Manokwari Antonius Warabai mengatakan persoalan belum dikeluarkannya Perda yang mengatur pejasa roda 2 karena dualisme kepemimpinan bukanlah alasan yang mendasar. Menurutnya regulasi harus dikeluarkan agar dapat dipatuhi pengurus ojek. Sebab menurut nakoda BINUS yang baru berdiri kurang lebih 5 bulan ini lahirnya Perda hendaknya dapat menyatukan dualisme kepengurusan pengguna helm kuning ini. Jadi alasan untuk tidak mengeluarkan perda karena dualisme itu bukan alasan mendasar. Itu bukan alasan yang mendasar. Kenapa saya harus menyatakan berhubungan? Sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur. Sehingga seminar-menar tidak bisa melakukan seperti itu, seperti ini, seperti sana. Tapi kalau ada regulasi tidak mungkin. Karena terkait dengan regulasi, kalau kita melakukan seperti itu, otomatis kita diproses secara hukum. Jadi harapan saya itu regulasi tetap dilahirkan. Regulasi tetap harus dilahirkan. Sebelumnya guna menertibkan para pejasa ojek di wilayah Kota Manokwari, peraturan daerah tentang penertiban para pejasa ojek direncanakan rampung pada akhir tahun 2017 setelah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Manokwari. Namun demikian, pihak DPRD sendiri mengaku dualisme kepemimpinan ojek di Manokwari menjadi kendala dalam penerbitan perda. Simon Patiran mengabarkan. Terima kasih telah menonton.